Walaupun disukai orang, sebaliknya pribadi yang pelit pasti dibenci orang Pribadi yang, maaf ini, perhitungan dia akan tidak disukai temannya Kenapa begitu? Ya, karena pribadi yang pelit ini berhitung, berangka Sehingga semua persahabatan dihitung dengan angka Setiap persahabatan dihitung dengan materi, dengan uang Ini sebuah kesalahan Maka jadilah pribadi yang dermawan Jangan sedikit-sedikit dihitung dengan uang Kemudian yang paling akhir Yaitu kejujuran, komitmen, tanggung jawab Ini salah satu sifat-sifat mulia yang disukai teman-teman dan kawan Kalau ada teman tidak disiplin, tidak komitmen, tidak tanggung jawab, tidak jujur Ini menjadi masalah dalam kehidupan perkawanan Ini menjadi masalah dalam interaksi sosial Maka sekali lagi, komitmen, tanggung jawab Akan menjadikan pribadi kita menarik dan dicintai orang Maka jangan pernah, jangan pernah saya katakan Lupa bahwa sebuah pribadi yang menarik tentu tidak lepas dari seseorang yang mencintai kita, menyenangi kita karena akhlaknya Pertanyaan sederhana Kalau ada pribadi yang menarik Apa sih sifat-sifat yang tidak menarik, yang dibenci oleh orang? Gampang Bisa juga diartikan kebalikannya Bisa juga begini kalau diberinci Pribadi yang tidak menarik Satu pribadi yang maaf, ngember Kok ngember itu gimana sih? Ketika dicurhati temannya Eh bocor Dua pribadi yang tidak disiplin Wah itu menyebalkan Pribadi yang suka gibah Itu menyebalkan Pribadi yang tidak jujur Tidak amanah Itu tidak menyenangkan Pribadi yang seringkali mendekte Dalam perkawin-perkawanan Itu tidak menyenangkan Pribadi yang selalu memanfaatkan temannya Ya Dimana-mana memanfaatkan Dia tidak mau rugi Itu juga tidak menyenangkan Begitu ya Iya Jadi banyak sih Apalagi sih yang tidak menyenangkan Banyak ya Misalnya contoh Seorang pribadi yang senantiasa Ingin kepo Kepoin orang Kepoin temannya Kepoin apa saja Ya Kemudian ada pribadi yang terlalu intervensi Menjajah pemikiran orang lain Mendekte Itu juga menyebalkan Begitu loh Maka sekali lagi Jangan pernah menjadi pribadi yang tidak menyenangkan Atau pribadi yang menyebalkan Jadilah pribadi yang disenangi Dicintai Menyenangkan Bukan pribadi yang menyebalkan Semoga kita menjadi pribadi yang Handal Yang profesional Yang baik Yang indah Dicintai teman-teman semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih